Halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo Ya video kali ini Omuzo mau bahas episode ketiga dari Ultraman Decker So gak salah lama-lama kita langsung lihat aja guys Gimana sih videonya let's go guys Oke di episode ketiga kali ini Kita baru diperkenalkan karakter yang bernama Asakage Yuichiro Yang kita tahu yaitu Akitonya dari Decker Dia ini adalah orang yang mengembangkan peralatan dan persenjataan untuk God Select Nah awalnya Omuzo akan dikasih momen dimana Asakage ini Bakalan sentimen dan meremehkan Kanata dan juga teman-teman lainnya Sebagai pengisi konflik tapi ternyata gak teman-teman Disini Kanata, Ichika, dan Ryumon mulai berlatih simulasi pengoperasian God's Falcon Agar mereka bisa disandingkan dengan God's Hawk yang dikendalikan oleh Hanetsu Nah yang berakhir dengan hasil gagal untuk ketiga-tiganya Karena tidak ada sinkron dengan AI Hanetsu Ya kemudian mereka bertiga memutuskan untuk mencoba memahami kembali Hanetsu lebih dekat Dalam artian berkenalan Kanata pun dengan lugunya menyiapkan teh hangat kayak lagi nyambut tamu Disini mereka jelasin alasan dan motivasi mereka masing-masing untuk bertarung Kanata gak sengaja keceplosan kalau menyebut nama Dekker teman-teman Kemudian adegan berpindah dengan Pak Murahoshi Yang tengah diskusi dengan Mbak Sawa Dan juga menganalisis bahwa Gomorrah mengamuk karena alasan yang tidak diketahui Seperti pada Death Drago di episode 2 kemarin Kira-kira sebenarnya apa ya ini alasan para monster-monster ini pada mengamuk teman-teman Ya kemudian tiba-tiba saja Gomorrah muncul di tengah kota Dari bawah tanah dan lagi-lagi Mbak Sawa menganalisis bahwa Gomorrah mengamuk Karena alasan yang tidak diketahui Kemudian Pak Murahoshi ini memberikan misi pertamanya kepada seluruh anggota Gods Lake yang baru Kanata mengendarai Gods Falcon sementara Ichika Ryumon di bagian darat Nah Hanetsu ini lalu mengendarai Gods Hawk teman-teman Ia juga memberikan perintah kalau Gods Falcon itu sebenarnya dari awal gak dirancang untuk dikendarai manual Nah disini Kanata pun jadi ketar-ketil teman-teman Sementara Hanetsu pun memindahkan kesadarannya ke unit yang berada di Gods Falcon Nah disini juga Omuzo jadi bingung teman-teman Apakah ada dua unit Hanetsu sementara kesadarannya itu bisa berpindah-pindah ke situasi lain Nah atau memang Hanetsu ini bisa berpindah ke dalam Gods Hawk secara langsung Ya di dalam Nars Desai pun Baksawa diperlihatkan memiloti pakai tuas kendali Ini berbeda dengan trigger kemarin dimana pilotnya yaitu Tessin Sakuma Yang hanya mengendari menggunakan sensor tangan ya Nah disini pun jadi malah terlihat kalau sutradara dari Ultraman Trigger ini Gak kelihatan niat untuk menggambarkan mekanisme pilotnya Waduh gimana ini Pak Sakamoto Koichi ya Dia kayaknya sepertinya memang fokus kepada action di Ultraman Trigger teman-teman Ya kemudian tiba-tiba datanglah Saphir yang langsung menggerogoti tubuh Gomora Dan membentuk monster sintetis Saphir Gomora Nah tentunya dia jauh lebih kuat dan gelombang kejutnya tentu saja mengacaukan sinyal kendali Dari Nars Desai yang untungnya tidak mengacaukan Gods Falcon maupun Gods Hawk Karena dikendalikan langsung sama orang yang ada di dalamnya Nah disini pun Kanata meminta tolong kepada Hanetsu untuk mengendalikan Gods Falcon dari jarak jauh Sambil bilang untuk merahasiakan apa yang terjadi setelahnya Ya tentu saja disini pun Kanata berubah menjadi Ultraman Decker Nah disini pun Kanata berubah menjadi Ultraman Decker dengan baju Gods Hawk sama seperti di trailernya teman-teman Nah kalau dihitung berarti sudah ada 3 video footage untuk berubah menjadi Ultraman Decker Yang mana disini cukup improvisasi dibanding sebelum-sebelumnya Nah di tengah kesulitan tiba-tiba Kanata mendapatkan kartu form baru Yaitu Ultraman Decker Strong Type Nah disini adegan saat berubah wujudnya ini juga mirip dengan Ultraman Blue yang Flame teman-teman Ya wajar karena sutradaranya juga masih orang yang sama Yaitu Masayoshi Takasui Nah Decker pun langsung membantai Safir Gomorrah dibantu dengan Nars Kanan dari Nars Desai Hingga terhempas meledak di udara Nah disini juga Kanan dari Nars Desainya berbeda ya teman-teman dengan Ultraman Trigger Dimana di Ultraman Trigger ini dia menggunakan Hyper Key teman-teman Sementara di Ultraman Decker ini tidak sama sekali Nah akhirnya di misi pertama mereka selesai Dan juga Pak Murahoshi pun mentraktir mereka semua Disini Kanata berterima kasih kepada Hanetsu karena sudah merahasiakan soal identitasnya sebagai Ultraman Nah Kanata juga memberi nama Hanegiro kepada Hanetsu agar tidak terlalu kaku Yang mana ini memang referensi dari Ultraman Dina episode 11 Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman Untuk episode ketiga kali ini Secara keseluruhan Omuzoshi suka banget dengan Ultraman Decker episode ketiga ini Karena benar-benar enak banget ditonton dengan storynya yang tidak terlalu cepat-cepat Gak seperti Trigger yang awal-awal sudah kerasa banget untuk ngebut di alurnya Ya untuk besok Mons Air Girl yang muncul di Ultraman Dina episode 11 ini juga akan muncul lagi Sekaligus debut Guts Griffon yang merupakan gabungan dari Guts Falcon dan juga Guts Hawk Nah terus juga ada aktor tamu yang muncul yaitu Masami Huroichi Yang sebelumnya berperan sebagai General Yuichiro Matsunaga di Ultraman Nexus Nah selanjutnya Omuzo juga akan menjelaskan rumor ke depannya Dimana akan ada crossover Ultraman Trigger dan Ultraman Decker Nah disini terlihat scan dari Terevikun yang mana memperlihatkan Trigger dan Decker Yang sama-sama dengan pose finishernya masing-masing Dari Zeperion Kosen dan juga Seljen Kosen teman-teman Terus di depannya terlihat Human Host dan Human Form dari mereka masing-masing Yaitu Manaka Kengo alias Ultraman Trigger dengan seragam Guts Select yang lama Dan juga pose mengacungkan Guts Spark Lensnya Kemudian disampingnya ada Asumi Kanata alias Ultraman Decker Dengan seragam Guts Select yang baru Dan pose mengacungkan Ultra di Flashernya Nah disini sepertinya Omuzo rasa Sepertinya bakal mereka ulang adegan dimana Ultraman 3 Dan Ultraman Daina pada Warrior of the Starlight Ya hanya saja perbedaannya di 3 dan Daina Tidak ada Daigo nya Ya kemudian di belakangnya ada tampilan monster yang gak asing Karena baru muncul tahun kemarin Yaitu Mega Lotor alias wujud akhir dari Karmera Disini udah ketebak lah ya siapa yang akan comeback teman-teman Kemudian lanjut di scan kedua Ya benar aja kamera bakal muncul lagi di Ultraman Decker teman-teman Omuzo juga kaget kenapa Karmera bisa hidup lagi Mungkin nanti akan ada penjelasannya Dan ini sepertinya akan hadir di episode ke-6 atau ke-7 Karena nanti setelah episode ke-5 Itu bakal ada episode recap ya Nah disini kemudian ada beberapa teori Yang menyimpulkan kalau kamera ini merupakan versi tiruan dari Safir Yang mungkin berbeda dari yang kita tahu sebelumnya Nah kalau kamera yang terlihat di Ultraman Trigger sebelumnya itu Seharusnya sudah tobat dan juga meninggoy ya teman-teman Kemudian disini juga diperlihatkan sekilas Kengo dan Yuna bersama dengan anggota God Select yang baru Nah bener aja ya Gak salah ternyata Yuma Shizuma juga akan kembali di seri Ultraman Decker Ya jadi siapa nih yang waifunya si Yuna ya teman-teman Nah tinggal Akito, Himari, dan Tenzin yang belum ada kabar Karena kabarnya Kapten Tatsumi juga dikonfirmasi akan muncul di Ultraman Decker Nah kemudian scan ketiganya diperlihatkan Ultraman Trigger dan Ultraman Decker ini Yang melawan Megalotor teman-teman Ya lebih tepatnya mungkin Safir Megalotor Bersama-sama teman yang lainnya dan juga latar pertarungannya ini malam hari Dimana ciri khas dari Ultraman Trigger Ya kalau di Zed, Taiga, dan Rubu Aura Malam Harinya itu beda deh Kalau kalian lihat lagi Nah kemungkinan juga bakal akan ada debut dari Ultra Dual Sword Yang akan dibawa Ultraman Trigger dan nanti akan diestafetkan kepada Ultraman Decker So mungkin segini aja guys Pembahasan dari episode ketiga dan juga Aster Egg Dan juga rumor-rumor di episode mendatang ya So kalau kamu suka video ini Jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Muzul Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax